Halo warga Lamongan, jumpa lagi dengan Lamongan News, kali ini Lamongan News akan membahas Persela berharap striker pinjaman dari Persebaya segera turun? Sebelum kita lanjutin videonya jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar Persela. Jawapos.com Jose Wilson sudah empat pertandingan tidak mengisi lini depan Persela Lamongan. Striker asal Brazil itu melewatkan pertandingan melawan tim-tim Jawa Timur. Yakni, melawan Arema FC, kalah 0-1, Madura United, imbang 1-1, Persebaya Surabaya, imbang 2-2, dan Persik Kediri, kalah 0-1. Pelatih Persela Javri Sastra mengungkapkan, Wilson harus istirahat panjang akibat terpapar COVID-19. Sebelum terserang virus corona, pemain pinjaman dari Persebaya itu, bermain dalam pertandingan melawan Persiraja Banda Aceh, 26 Januari 2022. Setelah pertandingan itu, dia positif COVID-19 dan baru tadi pagi, kemarin, Red, bergabung latihan, tutur Javri kepada Jawa Pos kemarin. Masa penyembuhan Wilson terbilang lama. Dua pekan lebih. Ya, namanya musibah. Bebannya beda-beda meskipun musibahnya sama. Saya juga pernah kena COVID-19. Tapi, 10 hari sudah negatif, ungkap mantan pelatih mitra Kutai Kartanegara, Kukar, tersebut. Kini Javri berusaha mengembalikan sentuhan dan kebugaran Wilson. Pemain yang memiliki tinggi 190 cm itu diharapkan bisa turun, dalam pertandingan melawan Barito Putera. Kedua tim akan bertemu besok pukul 18.15 WIB atau pukul 19.15 WITA, di Stadion Kompiang Sujana, Denpasar. Pertandingan itu sangat penting bagi kedua tim. Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, harus memutus tren 16 pertandingan beruntun, tanpa kemenangan untuk bisa selamat dari jerat degradasi. Sementara itu, Laskar Pangeran Antasari, julukan Barito Putera, memerlukan kemenangan untuk terus menjauh dari zona merah. Saat ini Barito Putera mulai keluar dari situasi sulit, setelah meraih kemenangan dalam dua pertandingan beruntun. Dalam dua pertandingan yang dimenangkan itu, gawang Barito Putera hanya kebobolan sekali. Barito Putera merupakan tim yang bagus. Mereka sekarang dihuni banyak pemain yang mumpuni, ungkap mantan pelatih semen padang itu. Untuk membongkar pertahanan tangguh Laskar Pangeran Antasari, Jafri membutuhkan kekuatan yang lebih baik daripada pertandingan melawan Persik Kediri. Karena itu, dia berharap Wilson lolos tes pecer terakhir sebelum pertandingan. Dia juga berharap kondisi Wilson semakin meningkat. Perkembangannya akan saya lihat saat official training nanti, tegas Jafri. Sampai disini dulu ya dulur El Amania, bantu subscribe ya dulur, agar channel ini berkembang. Dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video seputar persela berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.